Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Leva S Nah, di kesempatan kali ini saya akan review lagi dan juga unboxing Salah satu produknya dari PT.BHS Tech Ini bukan merek BHS ya, tetapi ini mereknya itu adalah Arsaba Namun, Arsaba ini adalah salah satu merupakan dari produknya yang namanya PT.BHS Tech Jadi kayak atas supreme lah kayak gitu ya Untuk kainnya sendiri memang ini piscos blend Untuk motifnya rata-rata semuanya itu jaguar Nah, barangkali ini bisa menjadi solusi buat kalian semua Sebagai alternatif daripada BHS Infinity ataupun BHS Classic Setahu saya ini untuk kainnya sendiri memang halus, lembut, kayak gitu ya Di samping motifnya pun keren, gagah, yaitu motif jaguar Nah, biar kalian tidak penasaran penampakan sarungnya seperti apa Ini dah guys untuk penampakan sarungnya Nah, ini dah guys untuk packagingnya ya Dari BHS Arsaba 2024 terbaru Yang kainnya itu terbuat dari 100% piscos blend Jadi untuk gold-goldnya itu ada paper bag Terus ada dus beserta isi sarungnya Untuk bentuk dusnya seperti ini Perpaduan warna hitam dan juga warna biru metalik Nah, ini mewah banget sih guys untuk packagingnya Walaupun memang untuk bagian sarungnya itu tidak pakai pembungus plastik Tetapi pakai kertas yang ada segel stikernya seperti itu Nah, mari kita lanjut keluarkan saja Jadi saya tidak akan buka untuk segelnya Namun tetap sarungnya akan saya keluarkan Untuk penampakan yang pertama kurang lebih seperti ini guys ya Jadi warnanya itu memang hitam berpadu-padan dengan warna biru Ada warna abu mudana juga Nah, kita lanjut lihat secara seksama ataupun secara detail Untuk tipenya sendiri ini adalah tipe JSD dengan kode Y25 Nah, supported by BHS Seperti halnya di Atlas Supreme S980 ke bawah Nah, ini untuk beberapa airtagnya ya Kayak gini guys Itu Arsaba Terus di airtagnya itu memang ada cara perawatan Dari mulai mencuci hingga mengeringkan Dan kalau kalian lihat di barcode-nya ini sarung dibikin di tahun 2023 Bulan 12 alias bulan Desember Makanya baru launching sekarang ini Nah, ini untuk penampakan sebagian dari tumpal belakangnya Kurang lebih seperti ini guys ya Ada tulisan Arsaba Di bagian belakang, atas dan juga bawah Biar kalian tidak ragu ataupun biar kalian yakin Saya akan kasih lihat lebar ke kalian Ini walaupun memang motifnya Jaguar Ini halus banget loh guys Nah, kayak gini guys Untuk penampakan lebar dari BHS Arsaba 2024 Tipe JSD Dengan kode Y25 Warna hitam berpadu pada dengan warna abu muda Ya, juga ada warna birunya Ini halus banget, lembut banget untuk kainnya Ini untuk bagian tumpal belakang kurang lebih seperti ini Dari bagian bawah hingga ke bagian atas Nah, kita lanjut lihat untuk motif lainnya Dari BHS Arsaba ini guys ya Ini tetap disebutnya BHS Arsaba Soalnya belum begitu populer nama Arsaba Kayaknya ini produk baru banget deh guys Jadi, sengaja bikin Bapak Arsaba itu bikin produk yang namanya sesuai dengan namanya juga sih ya Arsaba Jadi, kayak BHS Bahasuan, kayak gitu kan Nah, ini mungkin penerusnya namanya itu Arsaba Abdurra'ub Said Bahasuan juga sih sebenarnya untuk kepanjangan dari yang namanya Arsaba Nah, kita lihat untuk bagian sebelahnya Kurang lebih seperti ini guys ya Untuk bagian sebelahnya Jadi, bagian sebelahnya itu yang ada jahit samping Jahit samping biasanya tertera di bagian dalamnya itu Kandungan kain ataupun benang yang ada di sarung Arsaba ini Mari kita lihat sama-sama untuk kandungan kainnya seperti apa Nah, setelah kalian lihat Untuk kainnya sendiri memang ini terbuat dari yang namanya Piscos Blend guys Nah Tuh ya, Arsaba Piscos Blend Jadi, kalau kalian perhatikan untuk Piscos Blend ini Adalah kain yang sama yang terkandung ataupun yang tertera Di dalam BHS Infinity Jadi, kalian lebih proper BHS Infinity Atau lebih proper ke Arsaba ini Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Lanjut, kita buka bagian yang kedua Ini warnanya tidak kalah menarik Ya, dari yang pertama tadi Ini warnanya itu adalah krem kuning Jadi, warna krem yang lebih ke kuning Kayak gitu kan ya Makanya terang banget sih aslinya Untuk warna sarung ini Sama dibikin tahun 2023, bulan 10 Cuman launchingnya tetap di tahun 2024 Nah, saya akan langsung kasih lihat kalian Untuk penampakan lebarna dari yang kedua BHS Arsaba warna krem kuning ini guys Kurang lebih seperti ini Untuk motifnya sama Cuman beda di warna dan juga perpaduannya saja Kalian lebih suka warna yang mana Setahu saya memang untuk pilihan warnanya Tidak terlalu banyak ya Ada warna hitam Terus ada warna krem kuning seperti ini Ya, kayak gini Ini untuk bagian tumpal belakang Dari bawah hingga ke bagian atas Nah, khusus untuk yang ini Saya tidak akan buka untuk bagian sebelahnya Karena sama saja Dan sudah diwakili oleh yang pertama tadi Biar mempersingkat waktu juga Semua motif yang ada di Arsaba ini Itu semuanya timbul Ya, tidak ada motif yang namanya Printing-printingan Intinya sih seperti itu Sekali lagi Saya kasih lihat ke kalian Untuk stiker-stiker yang nempel di sini Itu kodenya Y25 Tipenya itu adalah CSD Nah, kita lanjut ke bagian yang terakhir Ini warnanya itu warna apa Kita buka sama-sama Untuk bagian pojok atas ada Tulisan BHS seperti itu Karena memang ini merupakan Salah satu produknya PT BHS Tech Nah, untuk warnanya sendiri Memang ini sama Warnanya itu hitam Cuman beda di perpaduan warnanya saja Kalau yang tadi yang pertama Hitamnya itu adalah hitam biru Kalau yang ini hitam hijau Sama dibikin di tahun 2023 Bulan 10 Untuk motif, tipe grade itu tentu sama saja Jadi kalau kalian perhatikan Untuk motif-motifnya dari BHS Arsaba ini Sama dengan BHS 17 Yang pas puasa Pernah saya repeat lah Kayak gitu ya Untuk harganya Tetapi mahalan BHS 17 ya Dibanding dengan Arsaba ini Untuk yang Arsaba ini Harganya 450-an Sedangkan untuk yang BHS 17 Kemarin Itu harganya di atas 500 ribu lah Jadi bisa disebut 500 ribuan sih Seperti itu ya Kurang lebih penampakan lebarnya Seperti ini Nah bagaimana menurut kalian Lebih priper beli BHS Arsaba Atau beli BHS Infinity Secara untuk Apa namanya Kain Ataupun benang yang terkandung Dalam kedua buah sarung tersebut Itu sama Sama-sama Kainnya itu halus Ya versi saya sih halus banget Untuk kainnya Jauh lebih halus Malahan dibanding BHS Klasik Itu yang saya tahu Setelah pegang secara langsung Gak tahu menurut kalian Barangkali ada yang pernah punya Silahkan tulis pendapat kalian juga Di kolom komentar Sekian semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa untuk subscribe Like dan juga share Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton